Ini nih, handphone lipat 2 layar dengan harga yang paling murah saat ini. Yo, halo! Kali ini saya mau bahas JTE Exxon M, handphone lipat 2 layar dengan harga yang murah. Handphone ini bukan yang baru-baru banget soalnya udah dirilis sekitar tahun 2017 dengan harga yang termasuk mahal, yaitu sekitar Rp 10 juta. Dan untuk yang ini, bisa dibilang limbah ya, dari Jepang, kondisinya itu bekas dan batangan. Saya beli harganya Rp 1.550.000 untuk varian yang paling murah di toko Pak Edi. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Harga segitu emang udah termasuk murah ya, apalagi handphone ini kan nggak biasa. Bagian depan handphone ini, di atas layarnya ada kamera, 20MP, earpiece, dan lampu notifikasi. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Di bagian samping kiri ada tombol untuk kamera, ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, tombol volume up, volume down, dan slot SIM. Untuk slotnya tuh kayak gini, dia single SIM dan ada slot untuk microSD. Di bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang type C, lubang speaker lagi, dan ada garis antena. Di bagian kanan ada engselnya, dan tulisan Docomo, provider dari Jepang. Di bagian atas ada mikrofon, lubang jack audio, dan garis antena. Untuk di bagian belakangnya ini, cuma ada layar lagi, dengan ukuran yang sama kayak layar yang di depan, yaitu 5,2 inch. By the way, kedua layarnya ini udah dipasangin tempered glass dari penjualnya. Cuma ini nggak pas ya, yaudah lah. Kalau dibuka, jadinya kayak gini. Di belakang ini ada lubang-lubang ya, mungkin mekanismenya, biar si layar ini ngepas gitu, kalau ditempel, jadi nggak goyang-goyang. Terus ada tombol M dan IMEI. Tutup dulu ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Eh, kebalik. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari JTE Exxon M. Lanjut, cek ke settings, about phone. Untuk modelnya, Jetstrip 01K. Versi Android-nya, 8.1.0, Android Oreo. Dengan patch keamanan, 1 Juni 2020. Untuk memori internalnya ini 64GB. Udah kepake sekitar 13,48GB. Jadi sisanya sekitar 50,52GB. Sedangkan untuk RAM-nya, totalnya itu 3,9GB atau 4GB. Udah kepake sekitar 1,6GB. Jadi sisanya itu sekitar 2,3GB. Masih lumayan ya. Oh iya, untuk bahasanya, disini nggak ada bahasa Indonesia. Cuma ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ya, mau nggak mau, bahasa Inggris kan? Kalau bisa bahasa Jepang ya, silakan. Untuk aplikasi bawaan atau bloatware-nya, ada banyak. Rata-rata aplikasi Jepang dari Dokomo-nya, ada yang bisa di-uninstall, ada juga yang nggak bisa. Cuma bisa disable aja. Coba cek kameranya. Untuk kameranya ini cuma ada satu ya. Jadi tinggal dibulak-balik aja, kalau mau dijadikan kamera belakang atau kamera depan. Dan inilah hasil kamera dari JTE Exxon M. Handphone ini punya 2 layar, yang dilipat ke belakang. Jadi layarnya itu depan dan belakang. Kalau dibuka, jadi kayak bisa nyatu gitu ya layarnya. Selain mode A, yaitu 2 layar yang jadi satu kayak gini, ada mode yang lain, yaitu mode AB. Jadi masing-masing layar, beda tampilannya. Terus ada mode AA, yaitu tampilan layar pertama dan keduanya itu sama. Dan yang terakhir, hanya layar pertama aja yang aktif. Sebenernya enak ya punya 2 layar kayak gini, bisa disatuin, jadi biar lebih gede. Bisa lebih puas juga buat nonton video, nge-game, atau aktivitas lain. Cuma nggak enaknya itu, kalau di handphone ini, masih ada kayak pembatas garis kayak gini ya. Jadi nggak nyambung. Beda tuh sama yang punya Sumsang, yang layarnya itu beneran nyatu. Dia kan ngelipatnya itu ke dalam, jadi ya emang layarnya itu ikut ngelipat juga. Beda ya sama yang ini, yang ngelipatnya itu keluar, dan misah layarnya. Pake mode yang AB juga bisa ngebantu kok. Walau di handphone biasa juga ada ya fitur kayak gini, yang disebut split screen. Tapi yang ini lebih puas, karena satu layar full masing-masing. Jadi lebih enak, misalnya mau nonton video sambil browsing, chatting, atau belajar sambil main game. Eh, itu jangan ya. Oh iya, ngomongin main game, seperti biasa, ntar ada video khusus 6-nya. Yang pasti handphone ini performanya itu masih lumayan buat diajak yang berat-berat. Soalnya, handphone ini punya spek ala flagship di jamannya. Pake chipset Snapdragon 821, RAM 4GB, memori internal 64GB, dua layar 5,2 inch, Full HD, dengan GPU Adreno 530. Jaringannya masih 4G, dan baterainya 3.180 mAh. Untuk sensornya ini udah cukup lengkap ya. Giroskop ada, dan ini hardware. Terus dapet skor AnTuTu sekitar 170 ribu. Untuk UI di handphone ini simple, lebih ke Android stock ya, nggak banyak kostumisasinya, dan terasa ringan. Waktu diajak buat aktivitas yang berat-berat, emang terasa panas handphonenya, terutama di layar yang utama. Karena emang, mesinnya itu ada di sini. Bisa dilihat nih, lebih tebel kan? Nah ini juga yang agak kurang nyaman ya, soal ketebalan di handphone ini, yang mencapai 12,2 mm. Untuk bejel bagian atas, dan bagian bawah layar itu juga lumayan luas. Terus bebut handphone ini juga termasuk berat, sekitar 230 gram. Jadi kalau bukan karena dua layar itu, yang menjadi keunggulan, handphone ini menurut saya kurang nyaman dipegangnya. Desain handphone ini, bagian samping atau framenya itu flat, dengan bahan metal. Tapi untuk bagian belakangnya ini, plastik. Dan engselnya juga plastik. Sayang banget. Unit ini juga ada yang patah di bagian engselnya. Cuma untungnya masih kuat ya. Dan bagian samping-sampingnya juga udah banyak yang lecet. Dan ada yang sampai penyok juga nih. Ini yang pake sebelumnya lumayan barbar ya. Untuk layarnya ini menurut saya udah bagus, dan di unit saya ini sebenernya masih normal dalam fungsinya. Cuma ada beberapa wet spot, dan saya rasa untuk layar kedua itu lebih kuning ya warnanya. Untuk baterainya nggak bisa dibilang awet. Screen on time dalam pemakaian saya, seperti sosmed, nonton video, dan sesekali game ringan, itu sekitar 3 jam. Untuk nge-charge-nya, pake charger bawaan Poco M3, dari 19% sampai full, itu sekitar 2 jam. Saya coba pakein kartu 3, dan juga telekomsel. Ternyata sinyalnya muncul, dan jaringan 4G-nya juga bisa. Walaupun ini bukan handphone resmi ya, semoga aja emang udah didaftarin ya email-nya, dan sinyalnya nggak tiba-tiba ilang di bulan-bulan berikutnya. Menurut saya, kalau mau coba handphone 2 layar, dan bisa dilipet gitu, ya handphone ini masih cukup terjangkau. Walau dari speknya itu udah ketinggalan, handphone ini masih bisa kok dipake untuk kebutuhan zaman sekarang. Tapi saya saranin, kalau mau beli dan pake handphone ini, mending pilih yang kondisinya masih mulus dan normal. Otomatis nambah lagi ya, duitnya. Atau ada juga nih, yang light new, itu masih sekitar 2,5-2,6 jutaan. Kalau segitu, mending beli handphone keluaran sekarang, yang lebih terjamin. Soalnya handphone-handphone kayak gini itu kan masuknya nggak resmi, kondisinya bekas. Dan kalau tiba-tiba rusak, itu susah benerinya, soalnya part-partnya itu jarang. Jadi ya rusak, beli lagi nih. Oke, jadi itulah pembahasan JTE Exxon M handphone lipat 2 layar dengan harga yang murah. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan atau request game di handphone ini, silakan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silakan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.